Anda kembali ke segmen Money Talks bersama saya Anake Wijaya, kami juga masih bersama dengan Hando Yogunawan Kusuma, selaku Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services atau Aksa Mandiri. Pak Han kita lanjutkan dialog dari sebelum juga tadi, kalau kita melihat volatilitas dari global ini mungkin masih menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi di 2024. Tapi Aksa Mandiri melihat seperti apa optimisme untuk memasuki tahun politik di 2024 nanti? Saya kira kalau dari sisi asuransi, boleh dibilang kita selalu optimis dalam kondisi apapun. Kalau kita boleh dibilang dari tahun 2024, kita juga melihat dari kondisi ekonomi global dan ekonomi di Indonesia sendiri, yang saya kira juga masih bisa dibilang akan tetap stabil. Jadi itu membuat dari kami sendiri juga optimis gitu ya, dari perkembangan dari bisnis asuransi ini akan terus bisa berjalan. Apakah ini artinya target pertumbuhan premi di 2024 ini akan secara signifikan lebih tinggi daripada di 2023? Kita mengantisipasi dari beberapa hal tentunya dalam hal ini, tapi target pertumbuhan kita tetap konsisten dari apa yang memang kita sudah rencanakan. Dan kita juga mempunyai ambisi yang cukup tinggi ya, untuk bisa terus tumbuh secara berkesinambungan. Terutama tadi bahwa kebutuhan asuransi itu sendiri juga akan terus dibarengin dengan naiknya awareness dari masyarakat terhadap dari keperluan asuransi. Baik, hingga akhir November tahun ini produk apa yang mungkin menjadi penopang bisnis Aksa Mandiri? Kita bervariasi ya produknya sesuai dengan segmen dari nasabah kami. Kita ada produk yang PID tentunya, yang unit link, yang di mana di situ ada unsur investasi selain daripada proteksi. Tapi kita juga mempunyai produk yang tradisional, di mana di produk tradisional ini juga memberikan lebih banyak unsur proteksinya. Agar nasabah juga lebih memahami bahwa membeli asuransi sebenarnya adalah untuk mendapatkan proteksi diri. Dan itu yang menjadi bagian dari strategi kita ke depan, yaitu fokus kembali kepada produk-produk yang bernuasa dari proteksi. Baik, apakah produk-produk ini juga masih akan menjadi produk andalan untuk di tahun depan? Ya, jadi produk-produk ini masih dari produk andalan kami dan kita juga mengantisipasi juga kebutuhan-kebutuhan lain. Seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan dari apa namanya, financial planning dari misalnya orang mau memiliki sejumlah dana tertentu pada waktu dia, misalnya putra atau putrinya membutuhkan dana itu untuk melanjutkan ke universitas atau yang lain. Nah, itu kita lagi men-develop suatu produk yang bisa memastikan bahwa kebutuhan dana bisa tetap ada, walaupun kondisi dari orang tua atau pemilik polis itu sendiri mungkin bisa berubah-ubah. Baik, apakah produk ini yang nantinya digadang-gadang mungkin akan menjadi produk unggulan dari asa mandiri? Kira-kira seperti itu. Baik, kalau kita berkaca pada tahun-tahun politik sebelumnya, biasanya tren pertumbuhan premi di tahun politik itu seperti apa? Kalau dari, karena seperti keterkandungan dengan kondisi ekonomi secara global, kondisi ekonomi dalam negeri juga, saya kira kalau kita lihat dari kondisi ekonomi di tahun politik, biasanya juga masih sustain ya, dan bahkan juga ada tendensi juga ada sedikit naik. Ya, bagi kita sih optimis gitu, jadi kalau dari kondisi ekonomi tidak banyak terganggu, saya kira kita pun juga bisa stabil di situ. Baik, bagaimana dengan tren pembayaran klaim? Seperti apa biasanya kalau di tahun politik? Teren pembayaran klaim saat ini memang ada konotasi untuk adanya kenaikan di dalam klaim kesehatan. Bukan hanya di aksa mandiri saja, tapi di industri secara umum. Nah, ini sebenarnya membuktikan juga bahwa lebih banyak masyarakat yang lebih sudah mulai memahamin dari manfaat asuransi, dan sudah lebih banyak juga nasabah yang sudah menikmati manfaat itu sendiri. Ya, dalam arti bahwa mereka sudah lebih sadar gitu ya, bahwa membeli asuransi itu ternyata bukan cuma ngomong kosong gitu, tapi ada realisasinya gitu, manfaatnya kalau saya sampai jadu sakit, itu ternyata memang ada realisasi bahwa, oh saya bisa mendapatkan pembayaran biaya rumah sakit saya dengan asuransi ini. Baik, kalau kita mengingat OJK ini juga membuat roadmap, salah satunya juga untuk meningkatan modal perasuransian. Aksa mandiri sendiri menilai seperti apa ini akan mempengaruhi peta kompetisi di industri asuransi? Saya kira dari pemetaan untuk permodalan ini sendiri membawa suatu manfaat yang positif ya, bagi industri. Dalam arti bahwa tentunya lebih banyak perusahaan asuransi yang tentunya kita harapkan menjadi lebih sehat setara finansial. Kalau aksa mandiri sendiri, kita setara finansial sudah strong ya, dan kita likuiditas kita juga jauh di atas dari yang diminta oleh regulator. Jadi dampak ini sendiri tidak setara langsung kena ke aksa mandiri. Tapi kita harapkan dengan adanya iklim perusahaan asuransi yang menjadi lebih sehat, tentunya ini akan membawa reputasi dari industri lebih baik lagi. Juga masyarakat lebih confident terhadap membeli produk-produk asuransi, dan confident terhadap di mana mereka membeli produk itu. Jadi saya kira positif jadi dampaknya. Baik, untuk kompetisinya sendiri apakah akan lebih mengerucut atau justru semakin lebar dengan adanya roadmap ini? Saya kira ini membuat dari, you know, market ini menjadi lebih terbuka ya. Jadi karena sudah lebih banyak juga transparansi yang akan terjadi, dengan nantinya juga akan ada pelaksanaan dari AFRS 17 atau PHK 74. Jadi saya kira dengan semua apa yang dilakukan oleh regulator saat ini, itu tentunya untuk kebaikan dari industri dan bagaimana juga melindungi dari nasabah-nasabah kami. Baik, nantinya implementasi untuk PSK 74 sendiri seperti apa? Apakah juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam industri asuransi selama ini? Mungkin sebagian akan terjawab di situ, karena transparansi akan terjadi, dan nasabah juga sudah lebih bisa melihat perusahaan asuransi mana yang sehat, perusahaan asuransi mana yang mungkin perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Dan ini memacu perusahaan itu sendiri untuk menjadi sehat tentunya. Baik, Aksa Mandiri sendiri sudah masuk ke usia ke-20 tahun. Mungkin ada tema dan pencapaian khusus di usia baru ini? Saya kira kita mempunyai aspirasi untuk terus bisa menjadi leading di pasar Indonesia tentunya. Saat ini kita ada di top 3, dan kita tentunya ingin terus untuk bisa meningkatkan dari market share kami. Baik, apakah ada pencapaian-pencapaian khusus juga yang mungkin akan harus dicapai di usia yang baru ini? Saya kira usia yang baru ini tentunya membuat kita menjadi lebih self-aware gitu ya, di mana posisi kita saat ini dan apa yang kita bisa lakukan, mungkin belajar dari apa yang sudah pengalaman yang kita sudah lakukan in the past 20 tahun, untuk kita bisa maju lebih cepat, membangun perusahaan yang lebih sustainable, dan tentunya lebih memperhatikan lagi dari kebutuhan-kebutuhan nasabah. Baik, kado spesial apa yang disiapkan untuk nasabah di usia ini? Saya kira ada banyak program-program yang kita lakukan, kita juga melakukan beberapa engagement dengan nasabah kami di halil ulang tahun kami. Apakah program baru untuk nasabah ini juga menjadi program yang targetnya cukup besar untuk aksa mandiri di sisa tahun 2023 ini, atau mungkin akan bisa dilanjutkan di 2024? Kita akan evaluasi nanti setelah kita lihat apakah campaign yang kita lakukan pada our anniversary ini, memang kita bisa pakai menjadi bagian dari inisiatif kita untuk terus mendekatkan diri dengan nasabah, terus untuk bisa memberikan yang terbaik kepada nasabah kami. Baik, tahun 2023 ini sudah tinggal satu bulan lagi, mungkin efektifnya juga tidak sampai satu bulan. Momentum apa yang masih diharapkan oleh aksa mandiri, mungkin bisa mengejot permintaan premi? Saya kira kita cukup konsisten ya, kita juga sudah mempunyai program dalam yang kita sebut anniversary campaign. Jadi kita sangat optimis untuk bisa menuduk tahun 2023 ini dengan baik. Baik sekali lagi, terima kasih Pak Hando Yogunawan Kusamoa, selaku Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services atau Aksa Mandiri sudah bersama kami kali ini. Terima kasih Pak Andrika. Terima kasih Pak Andrika.